Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman Dan jangan lupa untuk di-subscribe Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya Terima kasih Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi Di video kali ini kita gak akan main Roblox dulu guys ya Karena kita akan reaction video, yeay Hari ini guys, kita akan reaction animasi skibin di toilet lagi Brrrr, skibin di dub dub, yes 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 Episode sebelumnya, kita udah melihat karakter baru guys ya Yaitu pasukan Drillman Bahkan ada Titan Drillman-nya langsung dimunculin guys ya Biasanya kan anak buah-anak buahnya dulu nih Tapi episode sebelumnya itu langsung dimunculin Titannya guys ya Titan Drillman cuy Wow, itu karakternya bener-bener keren banget sih Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini Ada back-nya kalau kalian like dulu dong Dan jangan lupa untuk di-subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis, jadi apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Let's go, kita mulai videonya guys Dan seperti biasa, Melby ambil videonya dari channel Doom Studio Channel video skibin di toilet yang original guys ya Tapi ini versi fun matenya cuy Kalau versi originalnya yang paling original maksudnya Itu di channel Davuk Boom guys ya Channel originalnya skibin di toilet Kalau ini versi fun matenya Dan disini judulnya skibin di toilet multiverse episode yang ke-10 guys Dan kalau kita lihat dari thumbnailnya Oh my god, Titan Clock Man Apakah dia udah meninggoy dan coba kalian perhatikan warnanya guys Warnanya telah berubah Bukan berwarna emas lagi guys ya Melainkan udah berwarna silver cuy Apakah dia udah meninggoy dan kalian lihat di bagian dadanya guys Pusat energinya cuy Udah hancur guys ya Oh my god Kalau kita lihat sekilas dari thumbnailnya Titan Clock Man ini sepertinya udah meninggoy guys ya Ini gara-gara menyelamatkan Titan Kameramen di episode sebelumnya Yang disabotase guys Titan Clock Man ini menyelamatkan Titan Kameramen Dengan memutar waktu Mengeluarkan semua kekuatannya Sampai dia pingsan lalu diculik Dan kemungkinan besar Titan Clock Man ini habis disiksa sama skibin di toilet guys ya Oke, kita langsung mulai aja videonya Disitu ada sebuah jump Dan disitu ada skibin di toilet tong guys Ini bisa meledak kalau nggak salah ya Oke, ditarik Dan... Oh, itu bom! Wow! Wow! Itu adalah bom waktu guys ya Oh my god! Lihat tuh skibin di toiletnya Waktunya jadi melambat Atau waktunya melambat guys ya Lihat aja tuh guys Jangan joget-joget dong Langsung Nah, di flash guys ya Dan disitu ada skibin di toilet Pemoto No! Oh my god! Kameramen kepalanya copot guys Dan disitu ada Drillman Oke, dia seperti memiliki sebuah ide Oh, dia ngebor guys ya Itu bukannya senjata yang pelurnya paku ya Di episode sebelumnya Dan disini Meli penasaran guys ya Kalau Drillman ngomong kira-kira kayak mana cuy? Apakah bunyinya Suara bore gitu mungkin guys ya Ya ampun! Oke, oke Apa yang dilakukan Drillman guys? Apakah dia memanggil Oh my god! Disitu ada skibin di toilet Menggunakan gergaji mesin guys No, 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 no Oke, dia melihat sesuatu guys Itu skibin di toilet apaan cuy? Ada warning TV appearance Oke, kalian tau gak artinya apa? Coba kalian komentar di bawah guys ya Dan kayak ada parabola-parabolanya Dan dia menggunakan kacamata kamera Dan juga dia terbang guys ya Kayak drone gitu Apa yang terjadi guys? Loh, loh Oke, disitu ada sebuah asap Oh, itu TV Man dan juga Jam Man guys ya Atau Clock Man Wow, dia menghentikan waktu Di episode sebelumnya Sebenarnya dia udah mati guys ya Bandanya itu terbelah Tapi diselamatkan sama Clock Woman guys Tubuhnya disatuin lagi Dihidupkan kembali guys Itulah kekuatan rahasia dari Clock Man Bisa menghidupkan kembali Karakter yang udah mati guys ya Oke Apa yang dipikirkan di Clock Man guys? Waktunya kan dihentikan Oke, apa yang akan mereka lakukan? Oh, mereka kan menyerang skibin di toilet Kak guys Oke, itu bom Dimasukkan ke dalam mulutnya guys Oh my mom Oh, ditampar Masih sempat-sempatnya nampat Wow Saat waktu berjalan Langsung berhenti Eh, tangan anda Jari anda Diamankan dong kocak Oke, disitu ada Titan Kameraman Tapi dia disabotasi No Itu Kameraman juga Itu ada Titan Speaker Man Ayo Titan Speaker Man Selamatkan Titan Kameraman Dan oh my Memang ada Drill Man Ditarik ke bawah tubuhnya guys Ayo Titan Speaker Man Selamatkan dia Dan Titan Speaker Man kebingungan guys ya Gak ada skibin di toilet parasitnya Soalnya skibin di toilet parasitnya itu Udah menyerang otak Titan Kameraman guys ya Udah berada di dalam kepala Titan Kameraman Sulit banget untuk diselamatkan Tapi semoga aja bisa guys ya Oke, Titan Kameraman Uh, dia mengeluarkan dari bawah tanah guys ya Itu dia Titan Drill Man-nya Uh, ditarik guys Pake rantai Oh my mom Oke, Titan Speaker Man menunjuk sesuatu guys Masuk Oh my mom Itu dia guys Titan Clock Man No Oh my mom Dia gak gerak lagi guys Titan Clock Man Oh dia gerak Oh, memang disitu ada skibin di toilet Apa yang kau lakukan skibin di toilet menyebalkan Jangan-jangan Dia mengotak-ngatik tubuhnya Titan Clock Man Untuk disabotasi lagi guys Oh no Itu skibin di teltapan Wow Dia membakar kameraman No Itu skibin di toilet pembakar kayaknya Oh my mom Dia menggunakan helm besi guys Oh no Speaker Woman Akan dibakar juga kan Speaker Woman-nya No please no Apaan tuh guys Oh, sepertinya itu kameramennya Menunggangi skibin di toilet Glitz guys ya Bener gak sih Wow Disitu juga Ada kamera woman guys Nah bener banget Dia telah menyelamatkan speaker woman Oke Terus skibin di toiletnya gimana Apakah dia meninggoy Oh udah meninggoy guys ya Wait, wait, wait Bentar dulu guys Meliwi masih penasaran guys ya Oke Ini dia apain guys Sepertinya senjatanya kayak dibekuin gitu guys ya Tapi dengan siapa Lalu ditembak sama kamera woman Dan skibin di toiletnya meninggoy guys ya Oke, oke Kayak gitu alurnya coy Dan selanjutnya apa Oh disitu ada kameramen Dan dia kayak memegang sebuah jam gitu guys ya Apakah itu jam energi guys Please semoga aja sih Oh mungkin waktunya akan diputar kembali Oke, itu kayak segel-segel gitu mereka membuatnya Oke, waktunya udah berjab Pecah Oh no Oh no guys Lihat tuh guys clockman Wait, wait, sebentar guys ya Coba kalian perhatikan clockmannya Clockmannya seperti kesakitan kepala guys Oh memang apaan ini Wow Disini ada skibin di toilet magnet guys Itu adalah kelemahan dari clockman guys ya Dan dia datang mempengaruhi mereka guys Itu sebabnya Tiba-tiba aja kepala mereka jadi sakit Ah, skibin di toilet Wow, videonya bener-bener sangat seru banget guys ya Milby aja sampai ke bawah emosi cuy Skibin di toilet bener-bener sangat menyebalkan banget guys ya Coba kalian like video kali ini Jika kalian mendukung pasukan aliansi Oke guys, kita lanjut ke video berikutnya Dengan judul Skibin di toilet multiverse episode yang ke-11 guys ya Dan kalau kita lihat dari thumbnailnya Ada titan kameramen Dan juga ada titan drillman Sepertinya mereka akan bertarung guys Dan ngomong-ngomong Milby lupa bahwa pertempuran ini terjadi Di markas skibin di toilet guys ya Dan mereka mengetahui markas skibin di toilet Dari hasil interogasi skibin di toilet Yang disiksa berulang-ulang kali gitu kan Sama clockman Bagi kalian yang penasaran Cek aja videonya Milby yang sebelumnya itu Seru banget sih penyiksaan skibin di toiletnya Oke, kita lanjut lagi Itu dia guys skibin di toilet clockmannya Uh, sampai hancur cuy Oh my Oke, ada yang nembak skibin di toilet magnet Dan itu titan speaker man guys ya Oke, akan ditembak No, senjatanya disedot guys No Oh ya juga guys ya Senjatanya titan speaker man kan terbuat dari besi Itu sebabnya langsung ketarik magnetnya guys Uh, ada apinya Sekarang senjata titan speaker man guys Keren banget cuy Oke, kesulitan sepertinya titan speaker man guys ya Oke, dibakar terus Tapi gak mempan guys Oh, memang oke Dicoba ditarik Kenapa? Oh, melelah magnetnya guys Karena telah dibakar Uh Dikeluarkan kekuatan suaranya Nah Nah, menip Wow, matanya sampai bolong Akhirnya dia meninggoy juga guys Satu-satunya pengalang Akhirnya udah meninggoy guys ya Tapi sayangnya jamnya udah hancur guys Oh no Oh, titan clockman diselamatkan guys Dia dibawa pergi Oke, setidaknya titan speaker man Udah mengamankan titan clockman guys ya Dan itu dia drill Wow Skibin di toilet drill guys Dia gak mau kalah kocak Ada titan drill man Terus Profesor Skibin di toilet membuat Skibin di toilet drill man guys ya Wow, keren banget Hmm Langsung meninggoy cuy Ya, baru aja muncul Oh my mom Itu clockman apalagi cuy Warnanya putih guys ya Dan dia memegang sebuah tombak Wow, karakternya keren banget Dan ditendang sama kameraman Dan disitu ada TV man Oke, dijentik-jentikin apa yang terjadi guys Ada suara gemuruh Pertarungan Oh, pertarungan drill man versus titan kameraman guys ya Oh, di rantai kepalnya Hmm, ditundukin ke bawah guys ya Ayo cepat siapa saja Bantu titan drill man Untuk mengalahkan titan kameraman Oke, apa yang terjadi guys Martilnya bergetar Oh, dia menghajar titan drill man guys ya Sampai hancur martilnya cuy Tombaknya No No Oh my mom Ditusuk dadanya guys Oke, titan drill man kayaknya marah banget guys ya Dia ngebor Dan titan kameraman jatuh ke lubang guys Oke, dihentikan waktunya Ditembak sama helikopter clockman Oke, di pause guys Bisa di pause kayak gitu Kocak tangannya di pause guys ya Agar gak bisa gerak Oke, jadi pasukan drill man berada di helikopter clockman Oh, yang menembak adalah clockwoman guys Dan disini ada TV woman Dan TV woman sepertinya akan menyelamatkan titan kameraman guys ya Seperti di versi originalnya cuy TV woman pernah menyelamatkan titan speaker man Ini disabotasi juga guys ya Oke, semoga aja bisa Oh, di hipnotis guys ya Oke, selanjutnya pasukan drill man Oh, di bor guys Kalo episode sebelumnya kan titan clockman itu pake kekerasan guys Dia mencabut kepalanya titan kameraman cuy Wow, itu dia skip di toilet parasitnya guys Oke, dicoba untuk Oh, diputuskan guys Nice Oke, dia kabur guys Jangan biarkan dia kabur Hmm, apa itu? Wow Apaan itu guys? Oh, drill man cuy Keren banget Oke, titan kameraman Apakah kakak udah sadar titan kameraman? Please Semoga aja titan kameraman sadar guys ya Oke, titan drill mannya udah pergi guys Dan titan kameraman Apakah udah sadar? Kayaknya udah sadar guys ya Kameranya soalnya berwarna biru Tapi dia geleng-geleng kepala barusan guys Oh, dia menyesali semuanya guys ya Seperti titan speaker man di video originalnya guys Dan ternyata videonya udah berakhir guys ya Ya ampun Ini bener-bener seru banget Dan coba kalian bayangin guys ya Titan kameraman Titan speaker man Titan drill man Titan clock man Bersatu melawan skip di toilet Wow Itu bakalan seru banget Oh iya Kita melupakan satu titan lagi Titan TV man Yang belum muncul sampai sekarang Kalau udah muncul Kelima titan itu bersatu Wow Pasti bakalan GG banget ya Oke guys Kita lanjut ke video berikutnya Dengan judul Skip di toilet multiverse episode yang ke-12 Dan disini ada titan speaker man Dan juga titan kameraman guys ya Sepertinya mereka udah baikan Dan mereka sepertinya udah bersatu guys Dan bentar dulu guys Disitu ada mayat titan clock man guys ya Oh my mom Oke ini sepertinya markas kameraman deh Dan diserang sama skip di toilet Wow itu besar banget Ada rudal Uh dia tangkis sama titan speaker man Dibakar guys Ayo bakar dia titan speaker man Habis sih skip di toiletnya Oke dicabut guys Kenapa dicabut? Waduh dimasukkan ke dalam mulutnya guys ya Oke Uh dikeluaring kekuatan suaranya guys ya Dan meninggoy skip di toiletnya Oke ada yang menembak titan speaker man Wow Makin Wow Itu skip di toilet apaan? Skip di toilet apa mana guys ya? Uh Ditembak pake pisau guys Oke Dan meledak skip di toiletnya Dan muncul skip di toilet baru lagi guys ya Uh ditembak Ya ampun Ada tamengnya dong Itu ada skip di toilet pemotong guys ya Uh Titan speaker mannya datang guys Lalu dibakar kepalanya Oke Ini dia guys Dan liat itu Kepala skip di toiletnya Langsung jadi tengkora guys ya Dan titan speaker man menunjuk sesuatu Oke apa guys? Oke apakah mereka berantem? Jangan berantem dong Bersatu Oke titan speaker mannya pergi guys Kenapa dia pergi? Oke titan kameramen Akan menghadapi skip di toilet sendirian kah? Uh ditabrak Wow Meledak skip di toiletnya guys ya Oke disini ada clock Clock man Terus juga ada tv man Ada profesor tv man guys ya Sepertinya dia akan membantu Untuk menyembuhkan titan clock man cuy Oke itu dia titan kameramen Dia melihat titan clock man Dan dia kayak merasa bersalah kayaknya guys ya Waduh dia pukul gedung Sampai runtuh gedungnya gitu kan Santuy boss Santuy boss Oke Apalagi tuh guys Apakah skip di toilet lagi? Oke mereka kayak khawatir gitu guys Tegang banget Kenapa? Tadi ada cahaya hitam Itu apaan guys? Terus ada cahaya kayaknya ini Itu cahaya apa ya? Jangan Jangan Guys Guys Denger suaranya guys Coba sekali lagi Oh my Ini sepertinya titan tv man deh Apakah benar guys? Oke Itu ada cahaya hitam Pertama cahaya hitam guys ya Terus mereka kayak kebingungan gitu Dan titan kameramen juga guys Dan dia menurunkan senjatanya guys ya Dan disini kayak ada cahaya terang banget guys Dan kan dengar suaranya Dengar suara guys Itu adalah suara dari titan tv man guys Apakah titan tv man akan muncul kembali? Yeee Semoga aja titan tv man muncul kembali guys ya Dan ya guys Mungkin cukup skandal episode kali ini guys ya Tentang melody reaction animasi skimmy di toilet Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk di pencet tombol like-nya Comment dan di subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax